Puluhan warga di desa Kelambok, Berebes, Minggu Pagi lakukan simulasi pemungutan suara pemilu 2019. Simulasi ini dibuat senyata mungkin dengan proses pemungutan suara sesungguhnya yang akan terjadi pada 17 April mendatang. Sejumlah warga yang mengikuti simulasi pemungutan suara ini mengangkut cukup kerepotan saat melakukan pemilihan dan melipat 5 buah surat suara pemilu yang lebar. Untuk menggunakan hak pilihnya, sampai dengan melipat kembali surat suara, warga rata-rata membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit. Lumayan sih, ada kesulitan sedikit. Ya, sulitannya terlalu banyak kelipatannya, tapi terlalu panjang lah, jadi bikin lama untuk kelipat. Simulasi pemungutan suara dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan saat proses pemungutan suara. Sehingga saat paksanaan pemilu 17 April mendatang dapat berjalan lancar. Meski demikian, pihak yang mengangkut proses pemungutan dan penghitungan suara akan memakan waktu lebih lama dibanding pemilu 2014 lalu. Diperkirakan proses pemungutan suara hingga perhitungan suara pemilu 2019 membutuhkan waktu sekitar 16 jam. Simulasi ini bertujuan untuk kita mengetahui proses dari awal sampai akhir nanti ya. Kita nanti akan evaluasi dari pelaksanaan ini, nanti ada kekurangannya seperti apa, nanti akan kita evaluasi. Kita perbaiki. Ya, ini kan ada petugas KPPS 6 ya, itu kan petugas memandu ya untuk memasukkan surat suara. Kalau ada yang lipatannya kurang pas, tentu akan dipetulkan terlebih dahulu. Jumlah pemilih di Kabupaten Berebes mencapai lebih dari 1,4 juta pemilih. Dengan jumlah TPS sebanyak 6.097 TPS. Triunesefullah melaporkan untuk NET.